Hinaklana. Bab 144. Yang Jaya pasti terima ganjarannya, tamat. Segera Tiong Hai Tojin mengirim orang untuk memberitahukan kepada Jing Hai dan Seng Kua agar kursi wasiat serta sumbu-sumbu dinamit yang telah dipasang itu segera dihapus. Lalu Leng Hou Tiong mengundang Hang Ting dan Tiong Hai masuk kembali ke busikan untuk mengasuh di ruangan semelah yang itu. Hang Ting Tai Su membalik-balik halaman kitab Hoat Hoa Keng dalam bahasa Hindu kuno asli itu. Sedang Tiong Hai Tojin sebentar-sebentar merabah pedang pusakannya Chin Bu Kiam, lain saat membaca pula kitab pelajaran ilmu pukulan Tai Kekun Hoat. Girang mereka sungguh sukar dilukiskan sehingga rasa khawatir mereka tadipun terlupa. Sedang keadaan serba sunyi, tiba-tiba di bawah kolong meja semah yang ada orang berkata, Ah, kiranya kau, ingin lalu seorang menjawab, Ya, engkau Tiong, engkau, engkau, itulah suaranya tokok laksian. Keruan Leng Hou Tiong berseru kaget dan melonjak bangun dari tempat duduknya. Terdengar pula suara percakapan di bawah kolong meja itu masih terus berlangsung, Engkau Tiong, ayahku, beliau, beliau sudah meninggal dunia, mengapa beliau meninggal dunia, bukankah waktu berpisah beliau sehat-sehat saja ketika engkau meninggalkan Hoasan tempoh hari, tidak lama sesudah engkau pergi, mendadak ayah jatuh pingsan dari tempat duduknya, lekas-lekas aku dan Hiang Syok Syok menahan tubuh beliau, tapi hanya sebentar saja beliau lantas mengembuskan napas penghabisan, apa, apakah ada musuh yang mencelakai beliau tidak? Menurut Hiang Syok Syok, usia ayah sudah lanjut, pernah menderita sekian tahun di dalam kerangkeng di bawah danau itu. Belakangan ini ayah sengaja menggunakan lekang yang paling dasyat untuk menghapuskan macam-macam hawa murni di dalam tubuh sendiri secara paksa, hal ini dengan sendirinya sangat mengganggu kesehatannya. Jadi beliau meninggal karena memang sudah tua, sungguh tidak tersangka engkau Tiong, di atas puncak Hoasan tempoh hari Hiang Syok Syok lantas berunding dengan para Tionglo dalam agama, dengan suara bulat mereka telah mengangkat diriku sebagai kau cu baru Tiong yang sinkau, Oh, jadi seng kau cu adalah Y.I.M. Toa Syok Syok Syah dan bukan lagi Y.I.M. Loh Sian Sing, terkejut dan bergirang pula Hang Ting dan Tiong Hai mendengar percakapan itu, mereka cukup paham apa artinya percakapan tokok laksian itu. Sebagaimana diketahui, tadi waktu tokok laksian bikin ribut ingin berduduk di atas kursi naga 9 yang disediakan bagi Y.I.M. Ngkau Heng itu, untuk mengakhiri keributan itu agar rahasia perangkap mereka tidak bocor, maka Hang Ting Taisu telah menggunakan ilmu Auman Singa untuk mengetar pingsan ke enam orang dogol itu, lalu Tiong Hai Tojin menutup Hiatsu mereka dan didorong ke kolong meja. Sungguh harus diakui bahwa lukang ke enam orang dogol itu juga cukup hebat, tidak lama kemudian mereka sudah siuman kembali, hanya saja tak bisa bergerak karena Hiatsu mereka tertutup tapi dengan demikian mereka menjadi seperti sengaja semi unyi di kolong meja sehingga semua percakapan lenghou Tiong dengan Y.I.M. Kau Chu yang berada di dalam tandu itu didengar mereka seluruhnya dan kini dengan nada yang sama dan satu kalimat pun tidak berkurang telah mereka ulangi kembali. Demi mendengar Y.I.M. Ing Goheng sudah meninggal dan sekarang Ing-Ing yang menjabat kau Chu Tio yang singkau, maka macam-macam persoalan lain dengan sendirinya juga dapat mereka pahami. Sebabnya Ing-Ing menghadiahkan benda mestika kepada Hang Ting dan Tiong Hai, sebaliknya hadiah yang diberikan kepada Leng Hou Tiong cuma terdiri dari barang-barang keperluan sehari-hari saja, hal mana juga dapat dimengerti, sebab ia pun merupakan kado sebagai tanda bertunangan mereka berdua. Dalam pada itu terdengar tokok laksian masih terus mengoceh tak berhenti-henti, seorang sedang berkata, Engkoh Tiong, hari ini aku sengaja datang ke sini untuk menjenguk kau, bila diketahui orang luar, tentu akan ditertawai. Lalu seorang menjawab, Ah, peduli apa kepada orang lain? Kau ini memang suka malu-malu, tidak? Soalnya aku tidak ingin diketahui orang luar, baiklah, aku berjanji takkan bercerita kepada siapapun, pula, tentang Tiong yang sin kau dari lawan berubah menjadi kawan Hingsan Pei, Siong Lin Pei dan Butong PDF by Kek Zusi. Pei, hal ini pun jangan sampai diketahui orang luar sebagai keputusanku. Sebab orang-orang Kang Oung tentu akan anggap diselesaikannya persoalan ini secara damai adalah karena aku, karena hubunganku dengan kau. Kalau hal ini sampai tersiar tentu akan membuat tikuk kita, haha, aku sendiri sih tidak takut dibuat cerita, mukamu tebal, tentu saja kau tidak takut. Tentang meninggalnya ayah sengaja sangat dirahasiakan oleh Tio Yang Sinkau, orang luar tentu akan mengira ayahku sendiri yang berkunjung ke sini serta berbicara dengan kau, lalu persoalannya dapat didamaikan. Hal ini sebenarnya juga ada fakdahnya bagi nama baik ayah. Maka sesudah aku pulang kembali ke Hekmokah barulah tentang meninggalnya ayah akanku siarkan, sebagai anak menantu, tentu aku akan datang ke sana untuk melayat, sudah tentu baik sekali bila kau dapat hadir. Ketika dihoasan tempoh hari, ayah sendiri sudah mengizinkan pernikahan kita, cuma, cuma urusan ini harus tunggu setelah, setelah aku berkabung, mendengar ocehan tokok laksian itu mulai akan membeber rahasia cintanya dengan ingin, Leng Hau Tiong merasa kikuk kalau-kalau urusan pribadinya itu sampai diketahui oleh Hang Ting dan Tiong Hai, maka cepat ia membentak, tokok laksian, lekas keluar. Jika tidak lekas keluar dan masih mengoceh tak keruan, Awas, sebentar ku beset kulit kalian akan tetapi masih terdengar tokok laksian membuka suara dengan menirukan nada ing-ing yang halus, Ai, yang ku khawatirkan adalah kesehatanmu. Ayah tidak jadi mengajarkan kera memunahkan macam-macam hawa murni yang mengeram di dalam badanmu. Sebenarnya, biarpun beliau mengajarkan padamu juga tak berguna. Buktinya ayah sendiri, Aito Kansian menirukan suara ing-ing yang penuh rasa sedih dan duka itu sehingga Hang Ting, Tiong Hai dan Leng Hau Tiong bertiga ikut merasakan terharu juga. Memang, tokoh aneh sebagai YIM Gero Heng yang hidupnya malang melintang, tapi akhirnya meninggal juga. Tiong Hai pikir kalau ocehan tokok laksian itu diteruskan, tentu akan membuat Leng Hau Tiong lebih kikuk, segera ia menyarat keluar tokok laksian, dengan tertawa ia pun berkata, Keenam Toheng, maaf aku tadi harus menutup Hiacu kalian. Sekarang ocehan kalian rasanya sudah cukup, sebaiknya kalian tutup mulut saja, jangan-jangan nanti kalian membuat marah Leng Hau Chiang Bun dan Hiacu Bisu abadi kalian ditutup. Nah, baru tahu rasa kalian tokok laksian menjadi khawatir, cepat mereka bertanya, Apa itu Hiacu Bisu abadi? Jika Hiacu Bisu abadi kalian tertutup, maka selama hidup kalian akan menjadi bisu, makan minum sih dapat, tapi mulut kalian tak bisa mengoceh lagi, kata Tiong Hai dengan tertawa. Wah, susah seru tokok laksian berbareng. Bicara nomor satu, makan minum sih nomor dua, Jika begitu, maka apa yang kalian katakan tadi jangan sekali-kali diucapkan lagi kepada siapapun juga, ujar Tiong Hai. Nah, Leng Hau Chiang Bun, biarlah aku mintakan ampun bagi mereka, janganlah kau menutup Hiacu Bisu abadi mereka. Aku dan Taiso menjamin bahwa selanjutnya mereka bernampastit takkan membocorkan sepatah katapun dari apa yang mereka dengar dari percakapanmu dengan Y.I.M. Syochia tadi, ah, salah, salah. Keliru, keliru. Bukan kami sendiri yang sembunyi di kolong meja, kau yang memasukkan kami ke situ seru toho asian. Memangnya juga kami bukan sengaja mencuri dengar percakapan orang, tapi suara mereka yang masuk sendiri ke dalam telinga kami, apa daya kami untuk menolaknya sambung toho siap sian. Ya, kalau ada Hiacu Bisu abadi yang harus ditutup, tentu kepunyaanmu yang mesti ditutup toho ki sian menambahkan. Sudahlah, ujar Tiong Hai. Kalian sudah dengar biarkanlah, yang penting kalian tidak boleh sebarangan mengoceh dari apa yang kalian dengar itu, tahu baik, baik. Kami takkan mengoceh lagi seru toho kok laksian, tapi semuayan anggota Tio Yang Sien kau bagi kau cu mereka kini sudah berubah, boleh kami katakan atau tidak toho ki sian bertanya. Tidak, tidak boleh cepat lenghou Tiong membentak. Tidak boleh ya sudah. Kau sendiri boleh omong begitu kepada Y.I.M. Sio Chia, tapi kami dilarang, demikian toho ki sian mengerut tu. Tiong Hai menjadi heran, timbul pertanyaannya di dalam hati perubahan semuayan apakah yang dimaksudkan toho kok laksian itu. Seperti diketahui, senggakan orang-orang Tio Yang Sien kau bagi Seng kau cu antara lain meliputi hidup sepanjang masa, merajai Canggou selamanya. Apakah barangkali setelah Y.I.M. Sio Chia menjadi kau cu, lalu dia tidak mau merajai dunia Kang Ou lagi seperti ayahnya. Lalu apa semuayannya yang baru? Tiga tahun kemudian, di perkampungan B.W.E. Chang di Lembah Soe di kota Hang Chiu Suasana tampak semarak, itulah hari bahagia perkawinan Leng Houtiong dan Ing-ing. Sementara itu Leng Houtiong sudah menyerahkan jabaran ketua Hingsan Pei kepada Gijing. Sebenarnya Gijing tidak mau dan dengan keras yang minta Gijing yang menjadi ketua dengan dasar Gijing sendiri yang membunuh musuh sehingga sakit hati suhu mereka terbalas. Namun Gijing tetap menolak, begitu keras tekatnya hingga dia menangis. Akhirnya tetap menuruti usul Leng Houtiong agar Gijing yang menjabat ketua Hingsan Pei. Ing-ing sendiri juga sudah meninggalkan jabaran kau cu Tiao yang sin kau dan menyerahkan kedudukan itu kepada Hiang Buntian. Meski Hiang Buntian juga seorang tokoh perselatan yang sukar dikendalikan, tapi dia tidak mempunyai ambisi mencaplok golongan-golongan atau aliran-aliran lain, maka selama beberapa tahun itu keadaan Keng Houtiong pada umumnya cukup aman tenteram. Pada hari itu kota Hang Chiu menjadi penuh sesak oleh para tamu Keng Houtiong yang datang menghadiri pesta pernikahan Leng Houtiong itu. Selesai upacara nikah, habis pesa, dan meramaikan kamar pengantin baru, lalu para tamu minta sepasang mempelai suka memainkan ilmu pedang mereka. Setiap orang perselatan sama mengetahui bahwa ilmu pedang Leng Houtiong tiada bandingannya di dunia ini, tapi tidak setiap orang pernah menyaksikan ilmu pedang mahasakti tersebut. Dengan tertawa Leng Houtiong menanggapi permintaan para tamu, katanya, hari baik begini rasanya kurang layak kalau main senjata segala, biarlah Cai He dan mempelai perempuan bersama memainkan sebuah lagu, apakah hadirin setuju para tamu bersorak menyatakan akur. Leng Houtiong mengeluarkan kecapi dan seruling serta memberikan seruling itu kepada Ing Ing. Ing juga tidak menolak, ia terima seruling itu dan mulai mengatur nadanya, lalu mulai meniutnya bersama petikan kecapi Leng Houtiong. Yang mereka bawakan adalah lagu Hinaklana. Teringat oleh Leng Houtiong untuk pertama kalinya mendengar lagu itu adalah ketika di luar kota Hengsan dahulu, lagu itu dibawakan oleh Lo Ching Hong, itu tokoh Hengsan Pee dan Kik Yang, Gembong Tiao Yang Sinkau. Kedua tokoh itu berasal dari aliran yang bertentangan, tapi keduanya bersahabat kental sehingga menimbulkan perselisihan di antara teman-teman sendiri dan akhirnya Lo Ching Hong dan Kik Yang tewas bersama dan meninggalkan lagu Hinaklana gubahan mereka bersama itu. Para tamu itu hampir seluruhnya tidak paham seni musik, akan tetapi setiap orang kiranya dapat merasakan musik yang baik, oleh karena itu lagu Hinaklana yang menggepar sukma itu benar-benar mengharukan hati setiap hadirin. Selesai itu, bersoraklah para tamunya mengucapkan terima kasih, lalu beramai-ramai mohon diri meninggalkan sepasang mempelai di kamar pengantin baru. Setelah menutup pintu, perlahan-perlahan Leng Houtiong mendekati Ing-ing dan membuka kerudung sutra tipis yang menutup wajah yang cantik itu sambil berkata dengan tertawa, Ing-ing, tidak nyana, di bawah cahaya lilin wajah Ing-ing yang cantik menggiurkan itu tampak tersenyum, tapi sebelum ucapan Leng Houtiong tadi dilanjutkan, mendadak Ing-ing membentak, keluar keruan Leng Houtiong melengat, masakah baru saja jadi pengantin sudah lantas disuruh keluar kamar? Demikian pikirnya. Hayo keluar! Apa minta ku siram dengan air Ing-ing membentak pula dengan tertawa? Selagi Leng Houtiong merasa bingung, tertampaklah dari kolong ranjang menerobos keluar enam orang, siapa lagi mereka kalau bukan tokok laksian. Rupanya keenam orang dogol itu sengaja semiunyi di kolong ranjang dengan tujuan ingin mendengarkan percakapan antara sepasang pengantin baru, habis itu akan mereka gunakan sebagai bahan percakapan untuk dipamerkan kepada para tamu. Tadi Leng Houtiong sedang mabuk melihat kecantikan seng istri sehingga tidak menaruh perhatian. Berbeda dengan ingin yang teliti, ia mendengar suara orang bernapas yang sangat halus di bawah tempat tidur, maka segera ia tahu ada orang sembunyi di situ. Begitulah dengan bergelak tertawa Leng Houtiong berkata, Hahaha, keenam toheng, hampir saja aku kena diselomoti kalian dengan tertawa pula tokok laksian lantas meninggalkan kamar pengantin itu, setiba di ruangan depan tempat perjamuan segera mereka berteriak-teriak, hidup sepanjang masa, menjadi suami istri selamanya. Hidup sepanjang masa, menjadi suami istri selamanya. Saat itu Tiong Hai Tojin sedang mengobrol dengan Hang Ting Taisu di ruangan perjamuan, ketika mendengar teriakan tokok laksian itu, tersenyumlah dia. Dekat teki yang terpendam selama 3 tahun baru sekarang terjawab. Kiranya ucapan itu adalah sumpah setia antara Leng Houtiong dan Yim ingin di ruangan sembah yang dihingsan dahulu, tapi tokok laksian menyangka itu sebagai perubahan semuayan anggota Tiong yang sinkau. Empat bulan kemudian, di kala musim semi mendekati akhirnya, dua sejoli pengantin baru Leng Houtiong dan Yim ingin bersama berangkat ke Hoasan. Maksud Leng Houtiong bersama istrinya hendak menemui moyang gurunya, yaitu Hang Jing, yang, untuk mengucapkan terima kasihnya atas budi kebaikan mengajarkan ilmu pedang sakti padanya. Akan tetapi meski mereka sudah menjelajahi seluruh pegunungan Hoasan, tetap tiada menemukan jejak Hang Jing, yang, Leng Houtiong menjadi kesal. Ingin berusaha menghibur seng suami, katanya, Taisus Yok Cho adalah orang kosen yang suka hidup menyendiri, bisa jadi saat ini beliau telah mengembara ke lain tempat, Taisus Yok Cho tidak melulu mahasakti dalam ilmu pedangnya, bahkan lewekang beliau juga tiada bandingannya di dunia ini, ujar Leng Houtiong dengan gegetun. Selama tiga tahun lebih ini aku berlatih lewekang ajaran beliau, maka hampir seluruh hawa murni yang bergolak di dalam tubuhku dapat dipunahkan semua, untuk ini kita harus berterima kasih kepada Hang Ting Taisu, kata Ingin. Karena Hang Susok Cho tak dapat kita temukan, biarlah besok juga kita pergi ke Siaulim Si saja untuk mengaturkan terima kasih kepada Hang Ting Taisu, ya, Hang Ting Taisu telah menyampaikan ajaran lewekang ini kepadaku, kita memang harus mengaturkan terima kasih padanya, kata Leng Houtiong. Engkau Tiong, masakah sampai saat ini kau masih belum tahu bahwa apa yang kau pelajari itu adalah lewekang Siaulim Le yang terkenal sebagai Ikinkeng itu, kata Ingin dengan tertawa. Hah Leng Houtiong melonjak kaget. Jadi lewekang yang ku yakinkan ini adalah Ikinkeng. Dari mana kau mendapat tahu dahulu waktu kau bercerita padaku bahwa lewekang ini oleh Hang Susok Cho disampaikan kepada Hang Ting Taisu melalui tokok laksian, Aku menjadi curiga, sebab untuk meyakinkan lewekang ini, sedikit keliru saja orang yang berlatih bisa menjadi lumpuh dan kalau berat mungkin jiwa pun melayang, mana boleh lewekang hebat ini disampaikan begitu saja melalui orang lain seperti tokok laksian yang dogol itu? Maka pada suatu kesempatan kami sengaja menanyai ke enam orang dogol itu, Mula-mula mereka bilang benar sebagaimana dikatakan Hang Ting Taisu, tapi waktu aku suruh mereka coba menyebut beberapa kalimat daripada ajaran lewekang itu, mereka menjawab secara simpang siur, ada yang mengaku sudah lupa, ada lagi yang pakai alasan tidak dikatakan kepada orang lain kecuali Hang Ting Taisu saja. Setelah kudesak lagi, akhirnya mereka terpaksa mengaku bahwa demi untuk menyelamatkan jiwamu, Hang Ting Taisu sengaja menggunakan namanya Hang Su Syok Cho agar kau mau menerima ajarannya. Tokok laksian dipesan agar merahasiakan hal bila ditanya olahmu, Leng Hau Tiong sampai melongo mendengar hal itu, sungguh sama sekali tak terduga olehnya akan maksud tujuan Hang Ting Taisu itu. Bahwasannya Hang Su Syok Cho menyuruh Tokok laksian menyampaikan berita kepada Hang Ting Taisu memang betul. Cuma yang harus mereka sampaikan itu adalah berita tentang akan diserbunya Hingsan Pei oleh Tiao Yang Sinkau, maka Xiaolin Pei dan Butong Pei diharap memberi bantuan seperlunya kepada Hingsan Pei. Kau juga keterlaluan, O Meleng Hau Tiong. Sudah tahu sejak dulu-dulu dan baru sekarang dikatakan padaku, dahulu di Xiaolin Si secara bandel kau pernah menolak tawaran Hang Ting Taisu agar kau masuk menjadi murid Xiaolin Pei dan kau akan diajarkan I Kinteng untuk menyembuhkan dirimu. Maka Hang Ting Taisu tidak berani bicara terang-terangan lagi tentang I Kinteng, sebab khawatir kebandelan bukumat kembali, lebih suka jiwa melayang daripada belajar ilmu orang lain. Makanya beliau sengaja menggunakan namanya Hang Su Syok Cho, biar kau mengira apa yang diajarkan itu adalah luekang dari Hoa San Pei sendiri dan kau pasti akan mempelajarinya dengan baik, Ya, sebabnya kau merahasiakan hal ini tentu juga khawatir kalau-kalau kebandelanku tiba-tiba kumat dan mendadak tidak mau berlatih pula. Tapi sekarang setelah tahu macam-macam hawa murni dalam tubuhku sudah punah, barulah kau jelaskan duduknya perkara, kembali ingin tertawa, katanya, Ya, kebandelanmu itu cukup terkenal, maka sebaiknya dihindari, Leng Ho U Tiong menghela nafas terharu, tangan ingin digenggamnya rat-rat, lalu berkata, Inging, dahulu kau rela mengorbankan jiwamu di Siaulim Si Demi untuk meyakinkan Hang Ting Tai Su agar mau mengajarkan I Kinteng padaku. Meski kau tidak jadi berkorban jiwa, namun Hang Ting Tai Su anggap apa yang beliau pernah sanggupkan kepadamu itu belum terpenuhi. Beliau adalah angkatan tua dunia persilatan yang paling terhormat dan harus pegang janji, maka akhirnya beliau tetap mengajarkan juga ilmu lekang sakti ini padaku. Ilmu ini ku dapatkan melalui pengorbananmu, saya umpama aku tidak pikirkan keselamatanku tentunya juga memikirkan jerih payah dan maksud baikmu, masakah aku terus berkeras tak mau melatihnya lagi ya mestinya aku pun berpikir begitu, cuma, cuma dalam hatiku tetap khawatir, kata Inging. Baiklah, besok juga kita lantas berangkat ke Siaulim Si, aku sudah meyakinkan I Kinteng terpaksa harus masuk Siaulim Si dan menjadi Hwesio, ujar Leng Ho Utilong ingin tahu dia cuma berkelakar saja, maka ia pun menanggapi, Hwesio liar macam kau masakah mau diterima oleh Siaulim Si dan punya disiplin keras itu, begitulah kedua orang berjalan sambil bergan dengan tangan Sia yang mengobrol. Tertampak Inging berulang-ulang memandang ke sini dan melongok ke sana seperti ada sesuatu yang hendak dicarinya. Apa yang kau cari tanya Leng Ho Utilong? Takanku katakan padamu, bila sudah ketemu tentu kau akan tahu sendiri, sahut Inging. Kita tidak berhasil menemukan Hang Su Sioko, hal ini harus disesalkan, tapi kalau tak dapat menemukan orang itu rasanya juga sangat sayang, jadi kita masih mencari seorang lain lagi, siapakah dia Inging hanya tersenyum dan tidak menjawabnya, katanya kemudian, kau telah mengurung Leng Pengci di dalam penjara di bawah tanah BW Etchong sana, caramu mengatur ini memang pintar. Kau pernah menyanggupi Siaw Sumo Ai untuk menjaga kehidupan Pengci, maka kau mengurungnya di sana, diberi makan, diberi baju, jiwanya juga terjamin, kau benar-benar telah menjaga kehidupannya sesuai janjimu. Tapi terhadap seorang bekas temanmu yang lain, aku telah mengatur suatu kera lain untuk menjamin kehidupannya, Leng Ho Utilong tambah heran, siapakah gerangan bekas temanku yang dimaksudkannya itu? Tapi ia tahu tindak tanduk seng istri memang sering-sering luar biasa, tiada gunanya bertanya kalau dia tak mau menjelaskan sekarang. Malamnya kedua orang duduk-duduk minum di tempat tinggal Leng Ho Utilong yang lama, meski menghadapi istri cantik, tapi demi terkenang kepada masa lampau, timbul juga rasa duka dalam hatinya, maka berulang-ulang ia menghabiskan belasan cawan arak. Sekonyong-konyong ingin memasang telinga mendengarkan sesuatu, lalu katanya dengan suara tertahan, itu dia, marilah kita pergi melihatnya, Leng Ho Utilong juga mendengar di atas gunung ada suara monyet, tapi entah siapa si dia yang dimaksudkan ingin itu. Tanpa tanya ia pun ikut istrinya itu keluar. Ingin terus menuju ke arah datangnya suara monyet tadi, dengan cepat ia berlari ke lereng bukit di depan sana. Di bawah sinar bulan yang cukup terang tertampaklah ada belasan ekor monyet bertengger di atas batu karang. Kawanan monyet di Hoasan cukup banyak dan tidak mengherankan Leng Ho Utilong. Tapi tiba-tiba dilihatnya di tengah gerombolan monyet itu ada seorang manusia. Waktu diperhatikan, ternyata loteknau adanya. Dengan gusar tercampur girang segera Leng Ho Utilong hendak mendekati musuh besar itu. Tapi ingin keburu menariknya dan berkata, Sabar dulu, lihatlah yang jelas dirinya setelah mereka maju lebih dekat lagi, tertampak loteknau diapit oleh dua ekor monyet besar dan diseret ke kanan dan ke kiri tanpa kuasa. Meski ilmu silat loteknau cukup tinggi, ternyata tidak berdaya melawan kedua ekor monyet. Kenapa bisa begitu tanya Leng Ho Utilong heran? Lihatlah lebih jelas, sebentar tentu kau akan tahu sendiri, kata ingin. Sifat monyet pada umumnya adalah berangasan dan suka bergerak, karena itu loteknau tampak ditarik ke sana dan diseret ke sini oleh kedua ekor monyet besar itu, terkadang ia pun mengeluarkan suara geraman, tapi monyet-monyet itu terus mencakar mukanya. Kini Leng Ho Utilong dapat melihat jelas bahwa tangan kanan loteknau bergandengan dengan tangan kiri monyet sebelah kanan, tangan kirinya juga bergandengan dengan tangan kanan monyet yang lain, jelas antara tangan manusia dan tangan monyet itu diikat oleh benda-benda sebangsa Borgol. Maka sekarang Leng Ho Utilong mulai paham duduknya perkara, tanyanya, tentu perbuatanmu bukan? Apakah kau telah memunahkan ilmu silatnya? Tidak, tapi dia sendiri yang menerima ganjarannya yang setimpal, sahut ingin. Mendengar suara manusia, gerombolan monyet itu lantas berteriak-teriak melarikan diri dengan menggondol loteknau kebalik bukit sana. Mestinya Leng Ho Utilong ingin membunuh loteknau untuk membalas sakit hati lioktaiyeu, tapi melihat penderitaan loteknau sekarang lebih celaka daripada dibunuh, maka ia pun tidak menggubrisnya lagi, terasa puas karena penjahat telah mendapatkan ganjarannya. Katanya kemudian, selama beberapa hari ini kiranya orang yang kau maksudkan adalah loteknau, ya, sahut ingin. Tempo hari keparat ini juga telah datang ke Tiau Yang Hang untuk menemui ayah, katanya dia mendapatkan kitab pusaka Pisya Kiamboh dan bermaksud dipersembahkan kepada ayah dengan harapan mendapat kedudukan yang pantas di bawah ayah. Namun ayah tidak sempat bicara dengan dia dan segera memerintahkan orang menahan dia. Kemudian ayah meninggal dunia, semua orang menjadi sibuk dan tidak sempat mengulusnya, akhirnya dia pun ikut terbawa pulang ke Hekbokah. Lewat belasan hari barulah aku ingat soal ini, segera ku hadapkan dia untuk ditanyai. Kiranya dia sendiri telah berusaha melatih Pisya Kiambohat, tapi keliru dan tersesat sehingga ilmu silat sendiri ikut punah. Orang ini adalah pembunuh laksutemu, sedang laksutemu paling suka piara monyet, sebab itulah aku lantas suruh orang mencarikan dua ekor monyet besar, ku borgol dia bersama kedua ekor monyet itu, lalu ku lepaskan dihoasan sini, habis berkata, ia mengulur tangannya untuk memegangi pergelangan tangan lengho utiong. A.I., sungguh tak terduga bahwa selama hidupku ini juga mesti terikat bersama seekor monyet besar seperti ini dan takkan berpisah lagi, katanya dengan tersenyum manis, senyuman yang lembut dan menggiurkan, tamat titik.